Oke, selamat siang. Jadi Anda kalau punya mobil Honda Freed, Anda bisa mengikuti panduan saya. Salah satunya Anda membeli LED ini. LED ini adalah Cree XHP 50 second generation, 4 buah chip, sorotan samping. Real 30W, stabil, tidak ngedrop. Adjustable, serviceable. Jadi dalam arti bisa di-service chip-nya jika mati atau chip-nya rusak. Bayangan gelap kecil, tidak storing, pendinginan juga bagus. LED ini lifetime-nya sangat bagus, stabil, 30W. Dan barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi adalah payungnya. Kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu kita harus mencocokkan LED tersebut terhadap halogen. Nah, makanya kenapa syarat bolam bagus ini harus bisa di-adjustable. Pemasangan juga tinggal PNP. Ini sudah dirajut oleh Nilon. Driverless, drivernya di dalam. Pemasangan jangan lupa lepas dulu. Habis dilepas, klipin pasang karetnya. Pasang karet, baru bolamnya masuk. Jadi kipas harus di belakang karet. LED ini masih terlihat heatsink. Jadi si kipas angin berputar, angin meniup masih bisa keluar dari heatsink sini. Misalnya kalau Anda beli LED yang tidak ada heatsinknya, dia akan terbungkus oleh karet ini. Nah, efeknya apa? LED ini tanpa pendinginan kipas. LED tanpa pendinginan kipas itu sudah pasti, satu, umurnya pendek. Karena kenapa? Overheat. Kedua, wattnya pasti ngedrop. Ketiga, pasti cahayanya merdup, menurun. Jadi misalnya kalau tidak ada heatsink, tentu Anda lebih rugi. LED ini ada heatsink, jadi pendinginannya lebih bagus. Si kipas angin berputar, angin bisa keluar. Atau Anda menurut Anda anginnya disedot, ya dia bisa bersirkulasi intinya. Karena masih ada celah di heatsinknya ini. Tuh, ya. Masih ada celah, ya. Kalau Anda membeli LED yang tidak ada celahnya, berarti tanpa pendinginan LED tersebut. Tanpa pendinginan LED tersebut artinya satu umurnya bakal pendek, ya. Seperti itu. LED ini stabil, ya. Tidak ngedrop, dijamin. Real 30 watt, 5500 Kelvin. Warnanya putih ke kuning. Masih tembus hujan, ya. Dari testimoni masih tembus hujan. High dan low bergantian, ya. Pemasangan juga tinggal PNP. Barang sebelum dikirim, wajib kita kalibrasi. Kenapa perlu kalibrasi? Karena untuk men-setting fokusnya, ya. Karena di sini ada mangkok. Mangkok ini fungsinya adalah untuk membatasi cahaya. Cut off. Saya tidak mau menjual LED yang istilahnya mengganggu orang lain, ya. Jangan sampai Anda enak tapi orang lain terganggu. Nah, makanya perlu yang namanya kalibrasi. Kalibrasi itu penting, ya. Untuk membentuk cut off, ya. Kalau Anda beli LED yang silau, berarti cut off-nya tidak benar. Saya berharap Anda beli LED ini, Anda mendapatkan hasil cut off yang maksimal, ya. Seperti itu. Pemasangan juga tinggal PNP, tinggal colok. Jika Anda tidak paham, silakan WhatsApp saya, ya. Buat yang sudah beli. Karena ini di-order melalui Shopee, melalui reseller saya. Saya tidak tahu bagaimana. Intinya, pokoknya kalau Anda butuh panduan, silakan WhatsApp saya. 0898 269 3838, ya. Ini di-order untuk Honda Freed. Honda Freed, ya. Oke, saya rasa cukup, lah, ya, reviewnya. Pemasangan tinggal PNP. Ini salah satu bolam terbaik, ya. Keunggulan dia serviceable dan heavy duty. Heavy duty itu adalah bisa diajak kerja berat. Kenapa bisa diajak kerja berat? Karena chip ini temperatur kerjanya tinggi. Dan bayangan gelap juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu gelap, ya. Bayangan gelapnya adalah samar-samar. LED dengan bayangan gelap, makin kecil makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus. Nah, LED ini samar-samar, lah, ya. Seperti itu. Ya, jadi makanya ini LED memenuhi 7 syarat bolam bagus, ya. Stabil, tidak ngedrop, sudah pasti. Tidak storing, juga pasti, ya. Kalau soal storing atau tidak, penting kenapa? Karena banyak LED yang storing mengganggu radio mobil. Banyak yang storing mengganggu kerja elektronik mobil, ya. Nah, kalau yang storing seperti itu, bisa saja pas Anda saat nyalakan lampu, getaran mesin banyak. Terus digas, lemot, ya. Segala macam itu namanya storing. Nah, LED yang seperti itu tidak bagus, ya. Bolam ini tidak storing dijamin, jadi Anda tidak perlu khawatir, ya. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih.